Apa yang ada di pikiran anda jika mendengar kata gurun pasir? Mungkin anda membayangkan lautan pasir luas tak ada benda atau makhluk hidup lain sejauh mata memandang. Itulah karakteristik alami gurun pasir. Tetapi kadang-kadang di tengah, gresangnya gurun pasir tersembunyi permata yang menunggu untuk ditemukan. Seperti halnya 6 gurun pasir berikut yang menyimpan sepotong keajaiban alam. Gurun Gobi Danau mungil nan santik ini bernama Danau Yueyakuan. Danau tersebut terletak di tengah-tengah Oase Gurun Gobi, 6 km dari kota Dunhuang di provinsi Gansu, seti jaman dinasti Qing. Yueyakuan berarti bulan sabit, disebut demikian karena bentuknya memang menyerupai bulan sabit. Danau ini dan wilayah sekitarnya merupakan Oase yang terbentuk secara alami. Di dalamnya terdapat hamparan rumput hijau yang cantik dan danau air tawar dengan air yang sangat jernih. Bukan hanya itu, danau ini juga memiliki nilai bersejarah. Oase yang tersembunyi di tengah gresangnya Gurun Gobi tersebut merupakan tempat beristirahat bagi para pengembara dan pedagang yang melalui jalur sutra berabad-abad yang lalu. Sampai sekarang, danau tersebut beserta wilayah Gurun di sekitarnya menjadi objek wisata populer bagi para pelancong. Dead Valley Di tengah-tengah luasnya tanah tandus antara Cottonwood dan Last Chance Grand, tersembunyi fenomena alam tak biasa berupa Sailing Rock. Batu-batu besar yang berserakan di tempat ini senantiasa berpindah tempat, bergeser dengan sendirinya seolah didorong kekuatan besar yang tak terlihat. Uniknya lagi, batu-batu tersebut tak pernah bergerak di hadapan manusia. Tanpa pergerakan mereka hanya bisa dilihat dari jalur panjang di atas pasir yang mengekor di belakang tiap batu. Pohon Sahabi Tumbuhan ini disebut-sebut Sahabi, pohon yang diberkati, karena pohon tersebut berhasil bertahan hidup di tengah ganasnya Gurun Yordania selama 1400 tahun, yang letaknya di bagian utara padang pasir Yordania. Dalam radius ratusan kilometer, tak ada pohon lain yang hidup, menemani sang sahabi. Pohon yang kesepianan ini dipercaya sebagai saksi pertemuan biarawan Kristen bernama Bahira. Kawah Hijau Dalal Gurun pasir dan okil yang terletak di sebelah timur Laut Etopia, ternyata menyimpan keajaiban alam yang tak banyak diketahui. Di jantung gurun pasir tersebut ada sebuah kawah gunung berapi yang memiliki pemandangan menakjubkan, yaitu dalol. Dalol adalah kawah yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Landscape dataran tersebut terdiri dari sumber air panas dengan kandungan asam tinggi, bukit belerang, gunungan garam, dan geyser, yang sesekali menyemburkan gas. Sekilas pandang dalol tampak seperti danau dengan air hijau yang cantik. Selain itu, pemandangan di sekitarnya memang sangat mengagumkan. Dengan batu-batu serupa karang berwarna kuning dan orange cerah. Dilaporkan kuriositas warna hijau terang dan kuning menyala itu di kolam-kolam asam itu disebabkan karena kandungan sulfur, besi, dan mineral yang tinggi, menjadikan area itu sebagai salah satu tempat terpanas di muka bumi. Gumuk Pasir Parangkusumo Tak seperti gurun-gurun yang disebutkan sebelumnya, keunikan gumuk pasir Parangkusumo justru terletak pada gurunnya sendiri. Gurun yang berada di pesisir selatan Yogyakarta memang berukuran lebih kecil daripada gurun pasir sahara. Tetapi gumuk pasir ini merupakan fenomena alam tak biasa sebab ia terbentuk di tengah daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Bukannya daerah kering seperti Afrika dan Timur Tengah, menurut situs Travel and Tourism of Indonesia. Fenomena alam seperti ini hanya ditemui di empat negara di dunia, dan di Asia Tenggara sendiri hanya gumuk pasir Parangkusumo. Tanah Tujuh Warna Tanah Tujuh Warna adalah suatu formasi geologis sekaligus objek wisata yang bisa ditemui di Kamarel, Distrik Rivire Noire sebelah barat daya Mauritius. Wilayah yang tersusun dari gumuk pasir sempit saja, tetapi yang menjadikan bukit tersebut istimewa adalah pasirnya yang terdiri dari tujuh warna. Jika dilihat dari keseluruhan, bukit ini tampak seperti lukisan bergaya surrealisme, dengan lapisan warna merah, coklat, violet, hijau, biru, ungu, dan kuning. Seperti ditulis Wikipedia, diperkirakan nuansa warna-warni pasir di tempat itu terjadi karena lelehan batu vulkanik yang mendingin pada suhu berbeda. Residu dari proses tersebut adalah mineral adana aluminium. Dua kandungan tersebut yang menjadikan warna merah dan biru ungu pada pasir di tanah tujuh warna. Uniknya lagi kalau Anda mengambil segenggam pasir di bukit ini, dan mencampurnya, pasir-pasir tersebut akan memisahkan diri sesuai dengan warnanya. Seolah-olah membentuk spektrum warna pelangi. Yang lebih aneh lagi, pasir-pasir di bukit ini tidak pernah mengalami erosi meskipun tertimpa hujan dan angin selama bertahun-tahun. Nah itulah 6 dari sekian banyak gurun pasir di berbagai belahan dunia yang menyimpan keindahan alam tersembunyi. Semoga bisa mempertebal keimanan kita karena ini adalah salah satu dari kebesaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.